Kita tiba sekarang di dalam pembacaan kita dari 1 Korintus pasal 16 ayat yang keempat. Namun sebelum saya bacakan ayat firman Tuhan ini, saya mau umumkan bahwa nanti malam waktu New York, nanti malam waktu New York dalam acara Worship from Home, kita akan dilayani oleh Ketua Sinode dari Gereja Battle Indonesia. Beliau adalah Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Nanti malam, jam 8 malam waktunya New York, atau besok pagi jam 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat atau bagian Jakarta. Tolong catat, luangkan waktu untuk nanti boleh bersama-sama kita diberkati oleh pelayanan hambanya ini. Baik Bapak Ibu, kemudian juga ada beberapa perubahan yang ada di panelnya Zoom ini. Jadi memang kita ini tidak memakai Zoom yang jenis biasa, kita memakai webinar. Zoom yang jenisnya webinar untuk keamanan Bapak Ibu sekalian. Jadi tolong Bapak Ibu yang masih belum menyerahkan alamat email yang dipakai untuk ikut Zoom, bisa menyerahkan melalui WhatsApp kepada saya, sehingga setiap mengikuti acara ini, Bapak Ibu akan otomatis masuk ke ruang panelis. Nah kalau Bapak Ibu tidak menyerahkan alamat email juga tidak apa-apa, tapi Bapak Ibu akan ada di ruang namanya atendis. Baru nanti kami pencet tombolnya, Bapak Ibu akan dipindahkan ke panelis. Tapi karena peraturan baru, selain kami akan memindahkan, maka dibutuhkan persetujuan daripada Bapak Ibu. Jadi masih akan ada banyak tombol-tombol yang agak rumi, tapi mohon maaf ini semua untuk keamanan dan kebaikan kita semua. Baik, saya akan bacakan dari 1 Korintus 16 ayat yang keempat. Juga diangkatnya, dari orang Lewi itu beberapa orang sebagai pelayan di hadapan tabut Tuhan untuk memasyurkan Tuhan ala Israel dan menyanyikan syukur dan puji-pujian baginya. Nah, Bapak Ibu sekalian, orang-orang Lewi pada zaman itu memang ditugaskan, ditunjuk secara sengaja untuk melayani pekerjaan Tuhan. Mulai dari menaikkan puji-pujian, kemudian mempersiapkan segala sesuatunya yang berhubungan dengan ibadah itu dilakukan oleh orang-orang Lewi. Nah, pujian dan ucapan syukur itu juga harus menjadi bagian buat setiap kita yang hidup di dalam perjanjian baru ini. Karena kita semua adalah imam-imamnya Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9 dengan jelas mengatakan, Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, kepunyaan ala sendiri. Jadi kalau pada zaman perjanjian lama sebelum Yesus Tuhan datang, Bapak Ibu sekalian, maka tidak sembarang orang boleh melayani pekerjaan Tuhan dan tidak sembarang orang boleh mendekat ke dalam hadirat Tuhan. Tapi kita yang sudah percaya kepada Yesus, kita mendapatkan hak istimewa. Selain sebagai anak-anak ala, kita juga disebut sebagai imam-imamnya Tuhan. Sehingga kita juga harus menjadikan puji-pujian dan penyembahan ini adalah menjadi gaya hidup yang rutin dalam kehidupan setiap kita. Nah, di pasal yang sebelumnya, yaitu di satu tawari pasal 15 kemarin, yang ayatnya tidak sempat kita baca, bagaimana Daud itu memuji Tuhan dengan luar biasa. Dia mengekspresikannya sampai melompat-lompat dan menari-nari sehingga kelihatannya dia memuji Tuhan seperti orang gila. Daud tidak gila. Daud itu adalah raja terbesar di Israel. Tetapi dia dengan sekenap hati, dia tahu bagaimana menyembah dan memuji Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, saya ngobrol dengan seorang ayah di mana dia mengeluh tentang anak-anaknya. Bapak ini tinggal di negara muslim terbesar di dunia. Kemudian anak-anaknya waktu sekolah pindah ke negara komunis terbesar di dunia. Bayangkan, lahir di negara muslim terbesar, kemudian tinggal di negara komunis terbesar di dunia. Maka anak-anaknya susah sekali untuk percaya kepada Tuhan. Sehingga apa? Karena mereka susah percaya kepada Tuhan, maka hidupnya seolah-olah tidak perlu dengan yang namanya Tuhan. Sebab mereka biasa melihat di negara-negara komunis, orang-orang yang tidak mencari Tuhan, orang-orang tidak berdoa itu orang-orang yang cukup sukses dan diberkati. Bahkan hari ini banyak konglomerat-konglomerat yang hebat itu ada di negara-negara komunis. Bapak-Ibu sekalian, kehidupan ini bukan hanya soal materi. Bukan soal diukur oleh berapa banyak uang yang kita punya. Alkitab selalu menjelaskan bahwa kita hidup di dunia ini sementara setelah itu ada kehidupan kekal selama-lamanya. Nah Bapak-Ibu sekalian, kemudian saya berkata kepada Bapak itu, Bapak, jadi Bapak mesti memberikan keteladanan di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga anak-anak Bapak bisa melihat bahwa hidup tanpa Tuhan itu tidak ada apa-apanya. Bayangkan lahir di negara muslim terbesar, kemudian sekolah di negara komunis terbesar, dan kemudian pindah di negara Amerika Serikat yang penuh dengan kebebasan. Anak itu waktu diajarin, diajarin kebenaran, diajarin firman Tuhan anak itu bilang apa? Dia bilang gini, Bapak, jangan lupa, ini di Amerika Serikat. Kita ini bebas melakukan apa saja. Terus saya bilang, benar Bapak, ya kan? Tapi firman Tuhan itu harus jadi satu-satunya hukum yang tertinggi di dalam kehidupan kita. Nggak peduli. Kita mau tinggal di negara komunis, kita mau tinggal di negara Islam, kita tinggal di negara Amerika Serikat, tetap harus firman Tuhan itu yang menjadi pedoman, menjadi panduan, tuntunan di dalam hidup kita. Kemudian saya bilang, Bapak kan punya anak laki dan perempuan. Meskipun ini negara Amerika Serikat mengizinkan pernikahan sesama jenis, Bapak harus ngomong secara jelas kepada anak-anak Bapak, bahwa kekristianan tidak menganut pernikahan sesama jenis. Negara ini bebas menyampaikan pendapat apa saja, ya kan? Tetapi sebagai orang Kristen, cara menyampaikan pendapatnya juga dengan kata-kata yang santun, bukan dengan kata-kata yang semaunya gue. Alkitab mengajarkan kita untuk kita menghormati pemerintahan. Kita harus menghormati kepala negara. Kembali, saudara, kepada apa yang ditulis di dalam satu tawari pasal 16 ini tentang Tuhan, saudara. Nah, buat setiap kita untuk menyembah dan memuji Tuhan, kalau kita memilih bahwa Tuhan kita itu memang Tuhan yang tidak ada duanya, bahwa Dia hanyalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah, dipuji, dan ditinggikan, saya percaya setiap kita akan suka untuk memuji-muji Tuhan dan menaikkan syukur bagi Tuhan. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang menyadari bahwa mereka bisa hidup sampai hari ini itu karena Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah manusia. Orang yang tidak percaya akan Tuhan, dia susah untuk memuji-muji Tuhan. Apalagi Tuhan itu tidak kelihatan. Nah, Bapak-Ibu sekalian, di dalam satu tawari pasal 16 itu ayatnya akan panjang banget. Tetapi di dalam ayat yang ketujuh sampai dengan ayat yang ketiga puluh enam, saya tidak akan bacakan, ada tiga inti bagaimana kita memuji Tuhan dan mengucap syukur. Unsur-unsur apa saja di dalam memuji dan menyembah Tuhan. Kita selalu memulai doa kita dengan memuji dan menyembah Tuhan itu selalu menjadi gaya kita di awal. Nah, inti dari puji-pujian itu ada tiga hal. Yang pertama, kita itu di dalam memuji dan mengucap syukur kepada Tuhan, yaitu mengingat apa kebaikan yang telah Tuhan lakukan kepada kita. Jadi sekali lagi, poin yang pertama, nanti kalau kita memuji Tuhan di kamar mandi atau ketika sedang masak, ada musik atau tidak, ada musik ketika kita menaikkan syukur menjadi gaya hidup kita, maka yang pertama, unsur yang harus ada, yaitu kita memuji Tuhan, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang telah kita terima. Saya percaya setiap kita yang ada di ruang Zoom ini, mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan di beberapa waktu yang lalu. Satu menit yang lalu, satu jam yang lalu, kemudian mungkin satu hari yang lalu. Jadi sekali lagi, kalau sampai hari ini kita bisa bernafas, itu adalah kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saya sudah tampilkan oksigen beberapa waktu yang lalu. Kalau kita suruh bayar, untuk menghirup oksigen itu, maka satu orang itu kurang lebih sekian miliar rupiah. Kalau satu anggota keluarga ada lima orang, berarti berapa puluh miliar yang harus dibayar untuk keperluan oksigen. Jadi kita ada alasan untuk memuji dan menyembah Tuhan untuk setiap kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah kita terima. Belum lagi kesehatan, belum lagi kemudian kehidupan, belum lagi kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Itu adalah hal yang luar biasa. Yang kedua, di dalam memuji dan mengucap syukur kepada Tuhan, yaitu kita menceritakan juga kepada orang lain. Dengan cara kita menceritakan kepada orang lain, kebaikan yang telah kita terima, dengan kita menceritakan kepada anak, mantu, cucu kita, dengan menceritakan kepada orang tua kita, dengan menceritakan kepada teman-teman kita tentang kebaikan yang kita alami, itu sama dengan kita memuji Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Maka itu Bapak-Ibu sekalian, mulai hari ini mari kita membiasakan, terus mengatakan kepada keluarga kita, maupun kepada marketplace di mana Tuhan tempatkan kita, menceritakan tentang kebaikan, dan pertolongan Tuhan yang telah kita alami. Jangan disimpan sendiri. Kita harus membagikannya. Dan yang ketiga, di dalam satu tawari pasal 16, ayat 7 sampai dengan 36 tadi, yaitu kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. memberikan persembahan yang terbaik. Apa itu persembahan yang terbaik? Alkitab berkata bahwa persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan, yaitu ketika hidup kita benar di hadapan Tuhan. Itu adalah persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Sekali lagi, kita harus datang kepada Tuhan dengan memberikan persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Apa itu persembahan yang terbaik? Yaitu dengan mempersembahkan hidup kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka itu, saya selalu membiasakan, mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mendoakan doa Bapak kami yang ada di dalam sorga. Mengapa? Karena salah satunya di dalamnya ada unsur, ampunilah kami, ya Abba, ya Bapak. Untuk kesalahan-kesalahan kami. Untuk dosa-dosa kami. Dan doa Bapak kami ini diajarkan oleh Tuhan Yesus agar kita mendoakannya setiap hari. Karena di dalamnya ditulis, berikanlah kami pada hari ini. Artinya setiap hari. Dengan kita memeriksa hati kita, apakah hati kita benar di hadapan Tuhan, itu merupakan persembahan yang baik dan terbaik buat Tuhan. Kemudian persembahan yang terbaik untuk Tuhan apa? Yaitu berupa waktu. Waktu-waktu yang terbaik seperti Bapak Ibu sekalian ini. Ini kan adalah waktu yang terbaik. Pagi hari adalah waktu yang terbaik buat setiap kita yang ada di Amerika. Buat Bapak Ibu yang ada di Indonesia. Ini adalah waktu yang terbaik buat Bapak Ibu sekalian. Sehingga Bapak Ibu bisa datang untuk menyembah, memuji Tuhan, dan berada di dalam hadirat Tuhan. Jadi pesan Tuhan hari ini, mari Bapak Ibu sekalian, kalau pada zaman dulu hanya orang-orang lewi yang bisa menyembah, memuji Tuhan, menaikkan syukur kepada Tuhan. Mari kita yang sudah menjadi milik Kristus, menyembah, memuji Tuhan, menaikkan syukur kepada Tuhan, itu harus menjadi gaya hidup setiap kita. Apa yang harus kita kerjakan? Yang pertama, kita memuji Tuhan dan mengucap syukur untuk kebaikan yang telah kita terima dari Tuhan. Yang kedua, menceritakan kepada orang lain, menceritakan kepada keluarga kita, kepada teman, kepada komunitas di mana kita berada, tentang kebaikan Tuhan yang telah kita terima. Dan yang ketiga, memberi persembahan yang terbaik buat Tuhan, yaitu persembahan diri, persembahan hidup kita yang benar, dan kemudian memberikan persembahan waktu-waktu yang terbaik untuk berada di dalam hadirat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Matraikan setiap benih kebenaran firman Tuhan, ya Abba, ya Bapak. Biarlah Tuhan benih yang ditaburkan, tidak ada satu pun yang kembali dengan sia-sia. Terima kasih, Bapak. Biarlah kau mengajar kami melalui kuasa roh kudus untuk bersyukur dan memuji Tuhan menjadi gaya hidup setiap kami. Terima kasih, Bapak. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin.